Tangis Ruben Onsu pecah ungkap kedekatan Sarwenda dan Betra Beto Terima kasih sudah menonton Bersamaan Sarwenda dengan anak angkatnya, Betra Beto sering menjadi perhatian publik Banyak netizen yang merasa hubungan mereka tidak lagi mencerminkan hubungan ibu dan anak Jadi bagaimana tanggapan Ruben Onsu mengenai kedekatan Sarwenda dan Betra? Simak artikel berikut ini Betra Beto pertama kali diangkat menjadi anak setelah viral di media sosial Saat itu Betran menjadi terkenal karena menyanyikan lagu Titip Rindu Buat Ayah yang dipopulerkan oleh Ebit GAD Suara merdu pria asal Nusa Tenggara Timur ini memikat banyak orang Betran kemudian sering tampil di televisi sebagai bintang tamu termasuk di program Talk Show yang dipandu oleh Ruben Onsu Ruben Onsu kemudian mengenal Betran Beto lebih dalam Seiring berjalannya waktu Ruben merasa ada ikatan batin dengan Betran Akhirnya Ruben dan Sarwenda memutuskan untuk mengadopsi Betran Beto Setelah melalui proses hukum dan adat di NTT, Betran dan Sarwenda resmi menjadi orang tua angkat dari Betran Pada tahun 2019 Setelah menjadi bagian dari keluarga Ruben Onsu kedekatan Sarwenda dan Betran seperti keluarga kandung Namun sebagian netizen justru mengkritik hubungan mereka Dalam sebuah kesempatan Ruben Onsu akhirnya berbicara mengenai kedekatan Sarwenda dan Betran Sebelum proses perceraian, momen ini terungkap ketika Ruben, Sarwenda dan juga Betran hadir sebagai bintang tamu Dalam ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia Sambil menangis, Ruben menyatakan bahwa isu negatif yang menyeret Sarwenda dan Onyo membuat mereka serba salah Menurutnya Sarwenda hanya ingin memberikan perhatian seperti orang tua pada anaknya Sarwenda menjadi sasaran utama buli, sebuah pengkiringan opini yang membuat mereka menjadi takut untuk jika memberikan perhatian Atau apapun itu, kata Ruben sambil tak kuasa menahan air matanya dilansir TV One News dari kanal Youtube Liga Dangdut Indonesia Diterpa gosip miring yang amat dahsyat, Ruben mengaku salut dengan Sarwenda Karena selalu kuat untuk menghadapinya Tapi saya bangga sekali memiliki istri yang sangat amat kuat dan selalu menguatkan saya Ujar Ruben Onsu Sarwenda tahu saya lemah walaupun saya enggak pernah kasih tunjuk sambungnya Ruben paham betul ada rasa kegundahan dari hati Sarwenda terkait isu miring yang menyeretnya dengan Onyo Dia membuat semuanya baik-baik saja, saya tahu ada rasa kegundahan dia yang tidak tenang hatinya Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Ruben Mendengar ungkapan hati Ruben Onsu, Sarwenda yang berada di samping sang suami pun langsung ikut menangis Onsu dan Sarwenda berjanji akan membesarkan ketiga anak mereka Yakni veteran Beto, Talia, dan Tania dengan penuh cinta Saya hanya berjanji jika kita akan besarkan anak kita yang pasti Onyo, Talia, dan Tania Dengan cinta dan dibesarkan bersama apapun kedepannya Kata Ruben Onsu terkait kedekatan Sarwenda dan veteran Beto Baru-baru ini Sarwenda menegaskan bahwa hubungannya dengan veteran Murni hubungan ibu dan anak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!